Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ASEAN Games yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang. Ini bukan pertama kali Indonesia terpilih sebagai tuan rumah event olahraga terbesar se-Asia. Sebelumnya, Indonesia juga sempat menjadi tuan rumah pada pagelaran ASEAN Games 1962. Event ini tentunya menjadi berkah bagi Indonesia. Selain bisa kembali menghidupkan prestasi di semua sektor olahraga, menjadi tuan rumah pagelaran ini juga menyisakan segudang manfaat bagi kehidupan rakyat kebanyakan. Salah satu bagian yang meraup keuntungan terbesar dari event ini adalah sektor perekonomian UMKM dan ekonomi kreatif. Wakil Presiden Yusuf Kala yang ditunjuk sebagai Ketua Pengarah ASEAN Games 2018 jauh-jauh hari telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak terkait untuk membangun kesiapan demi mensukseskan event ASEAN Games 2018 ini. Seperti diketahui pada ASEAN Games 1962 lalu, Merah Putih mampu menduduki posisi kedua di akhir event dengan raihan 21 emas, 26 perak, dan 30 perunggu. Atau berada di bawah Jepang yang kala itu mengoleksi 73 emas, 65 perak, dan 23 perunggu. Terima kasih telah menonton! Ini bisa-bisanya Pak ada maskot ASEAN Games di kantor Bapak? Ya, saya kan Ketua Pengarah ASEAN Games dan juga kita minta semua kantor-kantor pemerintah mempromosikan ASEAN Games. Ketua Pengarah ASEAN Games, langsung taruh maskotnya yang besar-besar ada di sini ya Pak? Progresnya sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak, persiapan? Ya ada tiga hal kan asingnya di situ. Pertama venue-nya, sarananya, bahwa dibilang sudah hampir selesai semuanya. Ya, mungkin ada perbaikan-perbaikan satu-dua tempat, katakanlah 98 persen. Akan selesai pada akhir bulan. Kedua, dalam hal penyelenggaraan, INAS BOG berfungsi untuk mengorganisir semuanya. Ini persiapannya sudah matang setelah bekerja mereka hampir dua tahun. Ya, hampir dua tahun ini. Semuanya di situ. Ketiga, prestasi. Prestasi ini, ini berangkali pelatih yang paling masif antara event olahraga yang pernah kita lakukan. Betul. Hampir mungkin 50% atlet dikirim ke luar negeri. Untuk try out, latihan, macam-macam. Kita datangkan pelatih-pelatih luar ke sini, sampai pelatih-pelatih kita sendiri. Ya. Dan mereka semuanya, dan training center untuk itu. Jadi, kita yakin, kita percaya diri bahwa 10 besar dalam hal itu. 10 besar? 10 besar. Dan tentunya kita juga yakin sebagai tuan rumah ya, Pak. Mampu sukses menyelenggarakannya. Harus itu. Kalau promosi, Pak, bagaimana, Pak? Kemarin, beberapa waktu lalu, Pak, Jokowi sempat menyentil juga pemerintah provinsi DKI dalam hal promosi. Ya, memang dibutuhkan waktu yang tepat. Karena, seperti contohnya kemarin, bulan lalu. Promosi, kita akan tertutup dengan World Cup. Betul. Jadi, apapun orang tiap hari bicara World Cup. Nah, sekarang selesai, baru kita mulai lagi dengan kata-kata kirap api Asian Games, obor Asian Games kemana-mana, ke 18 provinsi. Dan juga kegiatan-kegiatannya lainnya di media, di mana, ada semua. Dan baliho-baliho, kan Indonesia sekarang sudah promosi itu sudah lancar. Selain persiapan, selain venue, promosi, dan lain sebagainya, ada soal animo masyarakat, Pak. Bapak memantau langsung bagaimana animo masyarakat kita sejauh ini? Ya, ini animo masyarakat itu sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Sekarang animo masyarakat ini terbagi antara langsung atau lewat media. Karena itu bisa saja yang nonton di arena mungkin tidak sebanyak zaman dulu, tapi semuanya pada nonton di TV. Jadi, inilah fungsi media. Sama dengan kemarin dengan World Cup. Seluruh dunia lah bergerak. Tapi ini kita harapkan negara-negara Asia yang ikut itu cukup tersebar. Karena medianya cukup bagus. Kalau saya tanyakan ke Bapak, kira-kira Bapak optimis nggak? Setiap kali ada pertandingan cabang apapun itu, kapanpun itu stadion akan selalu terisi dengan baik? Iya, akan terisi, tapi mungkin tidak penuh. Karena tersebarat tadi, orang lebih nyaman banyak nonton di TV dibanding nonton di ini. Apalagi banyak olahraga juga yang mungkin tidak populer. Tapi saya yakin seperti sepa bola, basket, poli yang memang sangat dikenali masyarakat, pasti rame lah. Setelah 56 tahun Pak, akhirnya kita dapat kesempatan menggelar Asian Games kembali. Menurut Bapak kira-kira perbedaannya di mana yang tahun 1962 dengan yang 2018? Pertama pada tahun 1962 itu, atlet yang ikutnya kurang lebih 3.000. Sekarang 15.000. Cabang olahraga waktu itu hanya kurang lebih 16 cabang. Sekarang 40 cabang. Berarti jauh sangat besarnya. Tapi kita beruntung mempunyai Senayan GPK yang lengkap lah gitu. Dan juga punya pelembang Jakabaring yang juga dapat menampung banyak-banyak sama olahraga. Kabar gembira bahwa kita bisa menyelenggarakan Asian Games, Pak. Tapi kira-kira bagaimana sih sejauh ini perkembangan olahraga Indonesia? Ya, perkembangan olahraga kita, kita sadari bahwa itu kita jauh dibawa daripada banyak negara. Apalagi seperti China, Jepang atau malah Thailand. Tapi justru dengan event-event seperti ini, maka kita harapkan minat olahraga atau juga semangat itu bisa naik. Bapak katakan tadi 10 besar adalah target bagi atlet-atlet kita. Kenapa nggak 5 besar misalnya, Pak? Kita masih hitung China, Jepang, Iran, Korea Selatan, dan banyak negara lain lagi itu kadang-kadang kecil. Tapi punya prestasi dan juga seperti Singapura. Banyak mengimpol atlet-atlet dari luar. Lebih kecil dari kita tapi secara prestasi juga hampir di level yang sama. Renang contohnya, Singapura sangat maju kan? Betul. Kalau kita lihat, Pak, bagaimana nanti perolehan medali? Adakah laporan yang masuk ke Bapak kira-kira berapa target yang akan dicanangkan? Target kita antara 16 sampai 20. 16 sampai 20. Artinya itu yang akan bisa menjadi jaminan masuk 10 besar? Iya, kalau 16 sudah masuk 10 besar. Kita doakan semoga ASEAN Games berjalan sukses. Penyelenggarannya juga membawa harum nama Indonesia di pentas internasional. Atlet-atletnya juga bisa membawa prestasi terbaik ya, Pak? Insya Allah. Terima kasih, Pak JK untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Matadata kali ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.